Kalau Ganjar dan Mahfud sudah jadi presiden dan wakil presiden, presiden punya hak prerogatif, gampang itu. Jokowi mau diapain, berserah. Koordinator staf khusus presiden, Aridwipayana merespons pernyataan Guntur Soekarnoputra yang menyebut apabila paslon nomor urut tiga Ganjar Pranowo Mahfud MD menang di Pilpres 2024, maka Jokowi mau diapain nanti terserah. Ari justru mengungkit dan mengaku sepakat dengan pernyataan Ganjar Pranowo yang juga telah buka suara soal Guntur. Menurutnya, kedewasaan politik dan demokrasi perlu terus diperkuat. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan Mas Ganjar Pranowo ya. Saya kira pesan Mas Ganjar mengingatkan kita semua bahwa memang saat ini di tahun politik, kontestasi persaingan itu pasti menonjol, kata Ari di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa 30 Januari 2024. Menurut Ari, tanggapan istana tak berbeda jauh dengan respons Ganjar atas pernyataan Guntur. Dia mengatakan masing-masing anak bangsa harus mengingat bahwa seluruhnya saling bersaudara. Dia lantas mengingatkan pesan dari Presiden pertama RI, Soekarno, yang juga ayah dari Guntur, meski terjadi perbedaan dan pandangan politik, semangat kebersamaan tidak boleh meluntur. Dan tentu kita katakan, dalam pemilu kita harapkan kita bukan musuh satu sama lain, bahwa kita satu saudara. Saya rasa pesan Mas Ganjar itu sangat relevan. Ujar Ari, Guntur Soekarno Putra sebelumnya meminta para relawan Ganjar Mahfud bekerja serius di Pilpres 2024 demi meraih kemenangan. Setelah itu, Guntur mengatakan Ganjar akan memiliki hak prerogatif sebagai Presiden. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang Presiden pemilik hak prerogatif. Kita lupakan aja itu dulu. Yang penting sekarang menurut ajaran Bung Karno, yang tidak bisa ditunda-tunda menangkan dulu Ganjar Pemolong Mahmud MD sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Tahu, saudara-saudara, kalau Ganjar dan Mahfud sudah jadi Presiden dan Wakil Presiden, Presiden punya hak prerogatif, gampang itu. Jokowi mau diapain? Terserah. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.